Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Bang Reza di tutorial terbaru Oke dua hari belakangan ini abang udah lumayan rajin buat tutorial tapi ini skip ya hari apa tuh hari minggu skip ini hari Senin video tutorial terbarunya itu abang bakal ngajarin kalian gimana caranya membuat iya bener itu gambar salmon Iya bener oke untuk brushnya sendiri ini basic ya basic banget yang pakai yang schedule watercolor blit yang yang 2.0 yang blit watercolor nah abang pakai itu ini lagi proses pemilihan warna bisa kalian cek videonya ini ya ini lagi pemilihan warna tips tips and trick pemilihan warna udah abang ajarin ya dari banyak banyak video udah abang ajarin gimana caranya supaya mendapatkan warna yang bagus terus enggak abu-abu dan gimana caranya supaya warnanya itu lebih bright gitu oke oke untuk yang baru pertama kali datang baru pertama kali muncul selamat datang salam kenal dari saya cek ilah baku banget ya oke perkenalkan nama bang Reza oke bisa panggil Reza atau bang Eja terserah asal jangan panggil kakak please enggak dong ya enggak enggak kayak yang di sebelah sana oke ya ini lagi proses pemilihan warnanya ini bagian kulitnya ya kulit si ikannya jadi ini simpel aja sebenarnya abang comeback lagi untuk menggambar makanan karena belakangan ini lagi gandrung banget lagi suka banget menggambar pemandangan dan sekarang lagi berada di titik jenuh untuk menggambar pemandangan karena kayak pengen refresh aja gitu pengen sesuatu hal yang baru gitu ya jadi abang memilih untuk permulaan banget gambar si daging salmon ini nah ini udah abang masukin si kertasnya jangan lupa ya dimasukin kertasnya tekstur kertasnya bisa di download di bawah terus di duplicate ya jangan lupa diubah menjadi linear burn bisa kalian perhatiin ya untuk anak lama pasti tahu dong caranya untuk anak baru di kulit-kulit aja tutorial abang yang dulu-dulu maybe yang dua tahun yang lalu setahun yang lalu bisa kalian cek di tab bukan di tab sih di playlist tutorial bener oke setelah semua udah selesai udah di sketsa juga Oh ini by the way abang ini eh sketsanya ini ya tracing ya jiplak karena abang enggak mau ribet anaknya ya ya gitu lah terus ini ini kita kasih warna di layer berapa tuh bisa dilihat ya layer ya pokoknya layer itu lah ya antara layer satu atau layer dua pokoknya di bawah sketsa ya untuk warna Oke ini mulai pewarnaan ini basic ya kalau kalian yang udah biasa ikut abang udah tahu lah udah 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 biasa ngelihat abang melukis terus kalian udah tahu step by stepnya ya cuman ini uh apa ya kayak untuk untuk orang-orang baru aja ya mungkin untuk orang lama yang lupa sama tekniknya bisa ngikutin ini ya pokoknya untuk siapa aja lah ya 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 gitulah abang agak sedikit liar gitu udah lama banget soalnya enggak buat tutorial guys banget by the way ini abang enggak langsung ngisi pakai suara gitu karena memang kondisinya tadi tidak memungkinkan untuk langsung berbicara jadi ini cuman voiceover doang ya semoga bisa ini ya ditangkep cara-caranya ini tekniknya ya begini-begini aja ditarik ditarik gitu dan main opacity ya untuk awal banget biasanya untuk kalau base base color nya itu abang main opacity nya itu rendah dulu jangan jangan tinggi banget ya pokoknya di bawah 70 atau di bawah 80 lah gitu ya untuk opacity si brush nya ini abang menggunakan brush si bleedwar color yang abang bilang tadi skaza 2.0 bleedwar color bisa kalian download ya linknya ada di bawah ini gratis guys untuk gambar-gambar makanan wajah dan segala macemnya ini pakai bleedwar color dan itu gratis tapi kalau untuk gambar pemandangan kalian harus bayar guys ya kan itu linknya ada di bawah juga kalian bisa beli di shopee ya kan nanti kalau udah proses pembelian segala macemnya file nya bisa abang kasih nanti melalui email yang kalian kirim di pesan chatnya oke nah ini lagi membuat warna yang lebih gelap lagi ini prosesnya kalau mau dipercepat gimana gitu ya ini sengaja abang lambatin cuman ada beberapa part nanti abang bicara hanya part-part tertentu aja nah ini lagi proses ini aja mendabel warnanya supaya lebih gelap tapi opacity nya tetep jangan dinaikin dulu ya kalau bisa serendah itu aja itu sekitar 61 ya kalau nggak salah ya gitu ya selamat menikmati oke ini lanjut ke warna berikutnya supaya lebih gelap lagi bisa kalian cek si ininya ya objeknya tekniknya begitu nggak nggak yang pokoknya kalau di gambar makanan gambar manusia hewan tumbuhan itu jangan sampai over coloring tapi kalau kalian mau menggambar pemandangan over coloring itu halal hukumnya ya bagi abang sih ya ya gitulah nah ini lagi mewarnai bang itu garis putihnya nanti gimana bang itu nanti dihapus aja bisa nanti dihapus kalian bisa lihat tekniknya karena ini videonya lumayan lama ya nggak ada abang percepat jadi enak sih ngelihatnya kalau kalian nih yang agak susah nangkep gitu yang karena videonya terlalu cepat kalian butuh yang lambat nih abang kasih ya jadi abang nggak akan mempercepat video videonya jadi bener-bener kayak real time gitu menggambarnya so ya kalian bisa enak mempelajarinya setiap gerakan yang abang lakukan itu bisa kalian lihat setiap goresan yang abang buat bisa kalian perhatiin ya gitu dan teknik-teknik untuk ngeblendnya juga bisa kalian pelajari ya jangan males untuk ngulik jangan males untuk belajar oke ini ditimpa lagi menggunakan si warna yang lebih gelap lagi gitu bang ngeblendnya kapan nanti nanti ada saatnya kalau memang udah cukup gitu kalian merasakan oh oke ini udah cukup ini waktunya ngeblend kayak gitu ini abang merasa belum cukup jadi abang mewarnai dulu nanti bisa kalian perhatiin kapan abang ngeblend nah ini waktunya abang ngeblend karena memang sudah cukup udah cukup berantakan gitu maksudnya warnanya jadi butuh dirapihin dengan cara di blend nah ngeblendnya juga jangan over blending ya jangan semua di blend sampai rata banget jangan jadi harus ditinggalin beberapa supaya tekstur si war colornya itu kelihatan gitu bisa kalian lihat lah bisa kalian perhatiin teknik abang untuk ngeblendingnya seperti apa oke setelah dari yang blend tadi ya setelah dari blending ini abang tambahin lagi warnanya yang lebih gelap lagi supaya kelihatan dimensi si bendanya ya gitu ini warna merahnya lebih medok lagi warnanya di beberapa daging si ikan-ikannya ini juga sedikit-sedikit abang tambahin merah-merah bisa kalian ikutin ya oke untuk gambarnya sendiri bisa kalian download linknya ada di bawah ya kalau misalnya nggak ada coba komen-komen aja mungkin kadang abang lupa gitu ngeletakin si linknya ya oke ini udah selesai selanjutnya kita buat si kulitnya kalian buat lehernya buat leher baru ya buat leher baru disini abang mau nyoba pakai si apa tuh namanya brushnya itu yang basic untuk landscape landscape yang basic ya ini abang coba untuk kulitnya pengen ngeliat efeknya bagus apa enggak gitu nah ini lumayan bagus sih dia lebih cepat ratanya gitu cuman ada ada hal yang kurang abang suka dia kesannya jadi kayak overcoloring jadinya gitu dia memang ya nggak cakep aja gitu jadinya cuman ini abang terusin pengen ngeliat hasil akhirnya seperti apa kalau misalkan mewarnainya menggunakan si landscape yang basic nah hasilnya seperti ini ya bener overcoloring sih teksturnya jujur nggak kelihatan jadi kayak flat aja gitu nah ini abang masih berusaha untuk kayak mewarnai nya lebih deep lagi kan untuk dapet si efek kulitnya itu jujur nggak nggak dapet sih sampai pada akhirnya abang stress dan yaudahlah ya biar aja gitu nah ini jujur namanya overcoloring overcoloring dan overblending jadinya walaupun menggunakan si satu brush aja ya masih belum ini belum di blending gitu jadi kesannya seperti overcoloring dan overblending memang memang nggak cocok sih si brush yang ini digunain untuk gambar makanan karena nggak nggak bagus aja gitu hasilnya Jadinya you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati digital brush maybe atau apa ya ya itulah ya brushnya yang basic basic aja yang dari ibis nah itu sketsa pen itu belum ada abang spiel dimana-mana karena ini pen special ini enak 0,5 mm itu lah pen untuk buat garis pinggir apa ya namanya abang lupa pokoknya gitu ini feelnya sama banget kalau yang dari ibis pennya apa ya smart pen atau apa abang lupa namanya apa pokoknya ada di ibis pen bener-bener lupa bener-bener lupa namanya apa tapi ini bisa diganti dengan digital pen bisa tapi ukurannya kecil ya ukurannya kecil atau kalian bisa pake yang paling atas tuh kalau kalian buka brush yang bawaan ibis pen itu yang paling atas atas banget atau yang nomor 2 itu bisa kalian pake kalau kalian mau buat ini line art komik atau manga itu kalian bisa pake itu ya warnanya putih putih sedikit warna oranye pink gitu untuk buat cahayanya tapi disini abang pake putih sih total putih ya terus ini buatnya di layer baru ya dia di paling atas paling atas jadi tepat di bawah sketsa gitu untuk layer si highlightnya nah ini gitu-gitu aja sih caranya mau warnanya bisa kalian perhatiin ya selamat menikmati 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 Oke terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like juga Jangan lupa di share Di share ke semua social media yang kalian punya Dan teman-teman kalian yang suka menggambar Atau komunitas gambar juga boleh di share ke situ Dan jangan lupa di komen-komen Mau buat link apa Ini udah mulai gak konsen Kalau kalian mau menggambar apa Komen apa gitu loh di bawah Tanya sesuatu Atau kritik dan saran segala macemnya Oke sampai ketemu di video-video berikutnya Dan jangan lupa ini selesain Nonton ya sampai kelar ya Supaya ilmunya jangan setengah-setengah Oke sampai ketemu di video-video berikutnya Baik itu speedpaint, tutorial, dan yang lainnya Oke selamat menggambar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy painting Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax